Intro Sederalon dua orang meninggal dunia sementara empat lainnya mengalami luka akibat kecelakaan lalu lintas di Birun, Selasa sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Kecelakaan melibatkan minibus Apanza dengan dam truk di kawasan desa Blankubu, Kedada Informasi warga menyebut kedua mobil berlawanan arah ini terlibat tabrakan saat minibus mencoba mendahalui kenderaan di depannya Dam truk sempat berupaya mengantisipasi dengan mengering kuat, namun tabrakan tidak terhindarkan Tabrakan antara mobil Apanza dari arah Birun menuju Banda Aceh dengan mobil truk membawa pasir dari Bedada menuju ke Birun di desa Blankubu, Kecamatan Bedada sementara itu korban meninggal merupakan supir minibus bernama Zulfikar dan seorang penumpang yang masih berusia 2 tahun bernama Tasha sedangkan korban luka dilaporkan dalam kondisi kritis dan kini ditangani tim medis IGDRS UD Birun ada pun keempat korban luka adalah M. Shahroni Rizki Amanda Reza dan Ashifa semua korban diketahui merupakan sekeluarga yang menumpangi minibus Apanza dari Birun Yusman Dinidris Serambi on TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!